Live Streaming Persikabo vs Arema FC Piala Presiden 2022 Link Live Streaming Persikabo vs Arema FC disiarkan langsung oleh Indosiar Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Kanjuruhan Malang Link Live Streaming ada di komentar Sementara, dari sisi persiapan kedua tim diketahui sudah siap tempur di lapangan Di kubu Arema FC, Bagas Adi Nugroho kemungkinan absen di laga nanti akibat cedera hamstring Bagas Adi cedera hamstring saat Arema FC melawan Persik Kediri kemarin, kami akan program sesuai fase Karena fasenya akut, kami turunkan nyerinya dulu Lalu kami kontrol di daerah yang mengalami robekan agar regenerasinya cepat Setelah itu kami naikkan programnya, kata Reta Aroyan, fisioterapis Arema FC kepada SuryaMalang.com, Jumat tanggal 17 Juni 2022 Berbeda dengan Bagas Adi, Adilson Maringa bisa turun saat Persikabo nanti setelah sebelumnya keeper Arema FC itu mengalami cedera Adilson Maringa absen akibat cedera otot aduktor dan sempat absen ketika Arema FC melawan Persik Kediri Rabu tanggal 15 Juni 2022 malam Selain Adilson Maringa, M. Raffli yang sebelumnya membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait berpeluang besar untuk tampil melawan Persikabo Bahkan M. Raffli sudah terlihat menjalani latihan penuh bersama tim Arema FC di lapangan Universitas Brawijaya, UB, Sabtu tanggal 18 Juni 2022 Kehadiran M. Raffli diharapkan bisa jadi penyegar lini depan Arema di pertandingan melawan Persikabo yang merupakan laga hidup mati itu Sedangkan di kubu Persikabo, klub asal Bogor itu juga punya pemain asing muda baru asal Jepang bernama Ryosuke Nagasawa berusia 23 tahun Berdasarkan informasi yang berhasil di himpuntribunews.com, Ryosuke Nagasawa biasa ditempatkan sebagai winger dan sudah sempat berlaga di klub Asia Tenggara, pemain tersebut sangat berbahaya, yang wajib diwaspadai oleh pemain Arema Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!